MENTEN KEPALA AKAMAN Kepala Keamanan Luar Angkasa Israel mengatakan, alien atau makhluk luar angkasa dan benda terbang tak dikenal atau UFO itu ada. MENTEN KEPALA KEAMANAN LUAR ANGKASA Israel, AIM EISHED, mengatakan, sebuah federasi gelaksi telah menunggu manusia untuk mencapai tahap di mana kita akan memahami apa itu ruang angkasa dan pesawat ruang angkasa. AIM EISHED mengatakan bahwa penduduk bumi telah melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa dari federasi gelaksi. Benda terbang tak dikenal telah meminta untuk tidak mempublikasikan bahwa mereka ada di sini. UMAT MANUSIA BELUM SIAT HAIM EISHED, mantan Kepala Direkturat Luar Angkasa Kementerian Pertahanan Israel, mengatakan kepada surat kabar Israel, Yediyot Aharonov. Pewawancara dalam bahasa Ibrani itu memperoleh daya tarik setelah beberapa sebagian diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Jerusalem Post. Seorang perbosok yang dihormati dan pensiunan jenderal, EISHED mengatakan bahwa alien sama-sama ingin tahu tentang kemanusiaan dan berusaha untuk memahami jalinan alam semesta. EISHED mengatakan perjalanan kerja sama telah ditandatangani antara spesies termasuk pangkalan bawah tanah di dalam Mars, di mana terdapat astronot Amerika dan perwakilan alien. Ada kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dan alien, mereka mendatangani kontrak dengan kami untuk melakukan eksperimen di sini, ujarnya. EISHED menambahkan, Presiden Donald Trump mengetahui keberadaan makhluk dalam angkasa, dan telah diambang pengungkapan informasi tetapi diminta untuk tidak melakukannya untuk mencegah histeria masal. Mereka telah menunggu sampai hari ini bagi umat manusia untuk berkembang dan mencapai tahap di mana kita akan memahami secara umum apa itu ruang angkasa dan pesawat luar angkasa, kata EISHED mengacu pada Federasi Galaksi. Gedung Putih dan pejabat Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar NBC News. Seorang judul bicara NASA mengatakan salah satu tujuan utama baran tersebut adalah mencari kehidupan di alam semesta, tetapi belum menemukan tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Terima kasih telah menonton!